Syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang diantara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh diantara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat mod datang? Tunggu struk yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi S.A.W. Maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua. Sebelum datangnya penyakit. Sebelum keluarnya dajjal. Diingatkan oleh Nabi S.A.W. Maksimalkan. Makanya ini kesempatan emas. Semua da'i dan mubalik teman-teman coba bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan anda. Penentu keputusan anda sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik sebuah prestasi. Bertahan pada keburukan. Sebuah keburukan. Tidak bisa dipertahankan itu. Orang kalau berbuat baik dan berubah menjadi lebih baik teman-teman sekalian. Kita bisa tahu baik atau tidak perbuatan kita. Coba bayangkan kalau Antum meninggal sekarang. Kenangan orang apa kira-kira dalam kondisi Antum sekarang. Ini kalau saya meninggal sekarang. Apa yang orang akan bilang nanti? Oh si fulan mubalik. Oh si fulan ceramah. Oh si fulan ada begini. Atau orang bilang. Oh itu sering mabuk. Oh itu sering ke diskotik. Oh itu pernah menipu saya. Antum menjadi orang yang mana nih kira-kira. Menjadi orang yang dikenang kebaikan. Dan itu kita ukir dari sekarang. Bukan diukir pada saat mati. Menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan harus kita sendiri berubah. Allah yang maha pemura tidak akan turunkan tangan dari langit. Mengubah kita menjadi baik. Atau memaksa kita ibadah. Harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin, dan manusia. Jangan didengar lagi sekarang. Termasuk ada manusia syaitan ya. Allah menjelaskan. Manusia juga ada yang syaitan. Kamu alim ya. Kamu berubah ya. Iya. Jawab. Iya. Iya saya berubah. Nyesel saya baru tahu sekarang. Bahasakan dengan jelas. Ini enggak ditegur sedikit. Kayak kerupu imannya. Ketuk pecah. Gimana? Tiba-tiba pakai jirpah berubah. Salat di masjid. Eh enggak usah deh salat di sini aja. Teman-teman saya, saya malu. Enggak malu sama Allah. Tapi malu sama temannya. Teman-teman kita, teman-teman sekalian. Semua teman kita yang mengajak kita keburukan. Demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat. Tidak lebih daripada itu. Enggak bakal tinggal nginap sehari di guburan kita. Terus apa ini kita dengar dia? Kata Nabi SAW. Kalau anak Adam meninggal dunia, ikut ke guburan. Tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua. Anda semua cinta pada anak-anak. Sekarang kalau anak-anak kita mati. Mau enggak antum nginap sehari di guburan? Pulang. Istri, suami. Ditinggal semuanya. Sabda Nabi SAW benar. Pulang keluarganya. Hartanya. Mobil alfad, mobil ferari, mobil yang mahal-mahal. Parkir paling jauh di pagar guburan. Enggak masuk di yang lahat. Antum tadi kubur di atas alfad antum. Jadi warisan. Tinggal bersama dia apa? Amalnya. Ini hadir majlis ilmu, sholat, kuasa. Anehnya. Yang kita tahu akan menemani kita di kuburan. Yang akan ditimbang hari kiamat. Itu yang kita kerjakan asal jadi saja. Sholat buru-buru. Tapi gosip sama teman bisa dua jam. Enggak bisa. Harus berubah teman-teman sekalian. Manusia yang cerdas. Manusia yang kalau datang padanya peringatan berubah. Itu yang penting. Jangan tunggu nanti ada ustad baru imannya bertambah. Enggak. Ilmu yang didapatkan amalkan. Itu yang penting. Karena tujuan majlis-majlis ilmu untuk mengubah. Kalau kita tahu majlis ilmu tidak berubah percuma hadir. Tujuannya memang untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan jangan terpengaruh sekali lagi dengan syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesal teman-teman sekarang. Makanya harus hati-hati ambil pelajaran dan maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT.